Pemirsa setelah sukses dengan peluncuran iPhone generasi terbaru, Apple kembali menguncurkan tablet-tablet terbarunya iPad. Tetapi berbeda dengan sambutan bagi iPhone terbaru, analis dan konsumen umumnya tidak terlalu antusias. Tablet-tablet terbaru buatan Apple, iPad Air 2, dan iPad Mini 3 lebih tipis dari generasi terdahulu. Prosesornya pun lebih cepat, tetapi analis melakukan apakah fitur-fitur terbaru ini akan membuat konsumen melepas iPad lama mereka. Penjualan tablet memang berbeda dengan penjualan smartphone. Survei menunjukkan orang mengganti ponsel setiap 1 hingga 2 tahun memburu fitur-fitur terbaru. Sementara fitur yang benar-benar baru pada iPad dan iPad Mini terbaru adalah pengenal sidik jari yang bisa mengamankan penjualan lewat Apple Pay. Fitur yang sebelumnya sudah dimiliki iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Data terbaru menunjukkan penjualan tablet tahun ini tumbuh hanya sekitar 2,5 persen meski yang paling melambat penjualannya adalah iPad. Menurut analis ada 2 faktor yang membuat penjualan iPad terus turun. Yang satu adalah persaingan dari tablet berbasis Android yang umumnya lebih murah dan satu lagi adalah makin lebarnya layar ponsel termasuk iPhone 6 Plus yang membuat sebagian konsumen tidak lagi membutuhkan tablet. Dari Washington DC, saya Neva Purwadi, VOA.